Menurut Roky, hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bisa memulai langkah pemaksulan Presiden. Pengamat politik Roky Gerung ikut menyuarakan pemaksulan terhadap Presiden Jokowi Dodo yang menilai bahwa Jokowi harus dimaksudkan secara konstitusional. Roky berdali bahwa pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi kepresidenan sebab Jokowi dianggap berpihak untuk memenangkan salah satu paswan. Hal itu disampaikan Roky saat mengisi acara dialog publik kerelawan Amin Bugar di Tangerang Selatan pada Minggu 14 Januari 2024. Terkait siapa yang bisa memulai pemaksulan Presiden Jokowi, Roky menyebut sosoknya adalah Megawati. Hal ini karena Megawati memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI. Dalam kesempatan itu, Roky pun mengajak pendukung Anies Baswe dan Cak Imin untuk memaksulkan Jokowi. Diketahui isu pemakzulan Jokowi kembali mencuat jelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada menkopol hukam Mahfud MD. Namun demikian, pakar hukum Tata Negara Yusrul Ihza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional. Sebab hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!